Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yudhi Saputra Yang kali ini akan membahas Tentang cara Menggunakan driver pack Pada umumnya Saya curhat sedikit Jika sudah selesai melakukan instalasi Windows itu Bukan berarti dapat digunakan dengan sepenuhnya Misalnya nih Kekurangannya itu Ada banyak ya Dan lebih sering dijumpai pada laptop Seperti pada berikut ini Laptop ini Baru saja selesai install Sedangkan Disini masih banyak kekurangan Seperti Tidak ada apa-apa Di dalam network connectionnya Seharusnya disini sudah ada pilihan Untuk setidaknya Menangkap wifi lah Apalah Ya kan Dan untuk menggunakan Semua itu Dengan utuh Kita membutuhkan satu software Yang namanya Driver pack Nah Contohnya Dapat sobat lihat Disini nih Contohnya seperti berikut Dan kapasitasnya Tidak main Namun sobat dapat download Dari beberapa sumber Yang sangat mudah ditemui Di google Oke Jika sobat sudah memiliki filenya Silahkan di extract Menggunakan winrar Dengan extract to Driver pack solution 14,9 Disini disarankan ya Sobat menggunakan driver pack versi 14 Biar enggak lalot Jika sudah selesai extract Disini sudah extract ya Langsung saja Buka foldernya Kemudian Kita jalankan Aplikasinya Dengan cara double click Yang ini Kemudian Konfigurasikan Atau konfirmasikan Dengan yes Nah Jika muncul dialog seperti ini Abaikan saja Dengan Menekan tombol cancel Kita tunggu Sampai selesai memuat program Dimohon untuk kesabarannya Nah Jika sudah seperti ini Sobat Fokus ke Menu pengaturannya dulu ya Yang ini di centang Kemudian mode ahli Nah Seperti ini Dan disini Terbagi Dari dua menu Disini ada program Yang dapat Sobat lihat nih Jika ingin memasang Aplikasi langsung Dapat Melakukan pemasangan Disini Ya Tapi disini Saya gak butuh Jadi saya hanya ingin Memasang driver Untuk kelengkapan Laptop saya Disini Dan untuk pemasangannya Gak usah repot-repot Untuk centang satu persatu Disini Dicentang saja Sekalian ya Pada bagian disini Pilih semua Nah Seperti ini Kemudian Kita pasang Kemudian setelah pemasangan Akan muncul dialog Seperti berikut Anda yakin Ingin memasang driver Silahkan pilih Oke Setelah melakukan pemasangan Dan yang ini Akan membutuhkan Lebih banyak waktu Jadi Untuk mempercepat Saya singkat saja videonya Oh iya Sebelum Instalan ini selesai Saya Jelaskan sedikit ya Biasanya File Windows Yang didownload Pada website Yang tersedia itu Mungkin Gak memiliki driver Sama sekali Jadi untuk pemasangan drivernya Mungkin yang dipasang Bukan 19 Seperti saya ini Mungkin lebih banyak ya Atau bisa jadi Lebih sedikit Tapi pada umumnya Biasanya itu 25 Atau sampai 30 Ya Karena Windows saya Mood Jadi yang dipasang Hanya 19 Saja Mohon untuk Dimaklumi Disini kita tunggu lagi Sampai selesai Videonya akan saya percepat Sebab ini memakan waktu Jika muncul dialog Seperti ini Tekan saja Install this driver Atau software Anyway Oke Jangan sampai salah Jika muncul Dialog yang sama Pada Pemasangan berikutnya Tekan saja Install this software Anyway Atau sama seperti tadi Dan jika pemasangan Sudah selesai Disini kita akan diminta Untuk Merestart komputer Satu kali Atau Merestart laptop Jadi disini Langsung klik saja Oke Untuk merestart Baiklah Seperti ini Sesudah Install driver Dan disini Banyak banget Ini kekurangan Termaksud Resolusi layarnya Kita perbaiki semua Saya pakai yang ini Biar Kelihatan Lebih Jelas Semuanya Oke Terima kasih telah menonton Oke Semoga tutorial kali ini Bermanfaat untuk Anda Saya rasa demikian Artikel kita tentang cara Memasang atau menginstall Deriverpack Saya Yudhisa Putra Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax